Dari arah timur, depo Tegaluar Ih keren si belut kuning CET meluncur ke arah depo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat jumpa lagi dengan saya, Fawz Zitya di channel Kang Tamim Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Dimurahkan nizkinya dan dimudahkan segala urusannya Pagi hari ini tepat jam 8 lewat 35 menit Hari Senin 11 Desember 2023 Saya sedang berada di stasiun kereta cepat terkeluar Saya akan memantau Lalu lintas Trainset, Conference Inspection Train CIT dan juga WUS Yang beroperasi pada saat ini Terutama CIT akan melakukan inspeksi di jalur KCJB Dari stasiun Tegaluar menuju Halim dan juga dari stasiun Halim menuju stasiun Tegaluar CIT terlihat baru memasuki Stasiun kereta cepat terkeluar Dari arah timur Depok Tegaluar Wih mantap Termin Terutama CIT removing Perlu selamat menikmati saat ini di stasiun kereta cepat keluar terparkir 3 train set 2 bus dan 1 CT sementara 1 bus yang berada di peron 1 sudah meluncur ke arah barat stasiun Halim mantap CIT sudah meluncur dari stasiun Tegaluar menuju stasiun Halim berada di jalur 2 sisi sebelah utara keren cuaca cukup cerah di CIT melaju ke arah barat berada di tikungan besar TBR 139 sedang menanjak dan menikung mantap selamat menikmati di trek elempatin kereta cepat Cekata Bandung di kejauhan terlihat bus sedang meluncur ke arah timur stasiun Tegaluar sedang menikung dan menurun di tikungan besar TBR 139 mantap perjalan di jalur 1 sisi sebelah selatan keren bus keberangkatan ke-7 jam 10.20 meluncur ke arah barat Halim dari stasiun Tegaluar mantap berbelok dan menanjak di TBR 139 selamat menikmati selamat menikmati kereta komprehensif inspection train CIT terlihat meluncur ke arah timur stasiun Tegaluar dari arah barat setelah melakukan inspeksi jalur KCJB dari stasiun Tegaluar ke Halim dan saat ini kembali lagi ke stasiun Tegaluar mantap bergerak di jalur 1 ya sisi sebelah selatan keren si belut kuning sekarang bergerak ke arah timur mendekati stasiun stasiun Tegaluar terlihat cantik dengan cuaca cerah latar belakangnya dengan gunung gelis yang sangat gelis ini nampaknya akan masuk ke peron 4 stasiun Tegaluar pus kedatangan jam 10.30 di stasiun Tegaluar dari stasiun Halim terlihat meluncur di atas trek elevated di KM 149 atau DK 139 sedang berbelok dan akan menurun mantap mantap terlihat dan akan tidak lebih dan akan keren terlihat non-tual mati , menurun CET meluncur ke arah depo setelah bersejenak di stasiun Tegaluar, mantap Sibulut kuning Ada kereta KAI meluncur ke arah timur, stasiunan Caekek Sahabat, itulah aktivitas saya pada siang hari ini Senin 11 Desember 2023 Memantau aktivitas kereta CET Melakukan inspeksi jalur KCJB dari stasiun Tegaluar menuju ke Halim Dan balik lagi dari stasiun Halim ke stasiun Tegaluar Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh